Unit pelaksana teknis Bapenda wilayah Soreang, lampaui target PBB bulan Juni 2022. UBKD Soreang itu sudah masuk realisasi sebesar 591 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibarat, jumpa lagi dengan saya Benjaya di channel kesayangan Anda. Sebelum dilanjut, silakan di-subscribe dulu agar Wadiah Balat senang biasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. Wadiah Balat Info Burinya, kepedulian masyarakat wajib pajak di wilayah Soreang dan sekitarnya terhadap pembangunan wilayah sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan tercapainya target pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2022. Pembayaran PBB di Unit Pelaksana Teknis UPT Bapenda wilayah Soreang, dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Bapenda wilayah Soreang Haji Dudidurajat S. Sos. Saat dijumpai Haji AI Purnama Koresponden Info Burinya di Soreang Kabupaten Bandung pada Jumat 8 Juli 2022. Pemasukan pajak PBB di UPT Bapenda wilayah Soreang pada bulan Juni 2022 sebesar 591 juta rupiah, padahal targetnya 300 juta rupiah. Bapenda wilayah Soreang tak henti-hentinya mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak, serta memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak, jelas Haji Dudidurajat. Untuk target penagihan PBB yang bulan Juli 2022, itu masuk berapa juta Pak untuk ke Pemda ini? Khusus dari UPT Bapenda Soreang, dari beberapa desa, diantaranya desa Rawabogo, Cipelah, Sukaresmi, Ciapus, Alhamdulillah kami dalam sebulan untuk target mobil pelayanan UPT Bapenda Soreang itu sudah masuk ke realisasi sebesar 591 juta. Nah ya, di bulan Juli kemarin. Haji Dudidurajat Esos menambahkan, Alhamdulillah antusias wajib pajak sangat tinggi, untuk memanfaatkan mobil pelayanan keliling, ketiap desa dan kecamatan, seperti desa Ciapus, Sukaresmi, Ciwidei dan desa lainnya, menjadi pemicu perolehan pendapatan pajak PBB, unit pelaksana teknis Bapenda wilayah Soreang Lampaui Target. Target semua tadinya saya nargetin untuk wilayah Soreang itu dalam satu bulan cuma 300 juta. Alhamdulillah, karena antusias masyarakat dengan pelayanan mobil keliling, masyarakat berbonong-bonong, antusias sekali. Jadi kita over target kalau over targetnya dibilang. Jadi kita sebulan itu dapat 591 juta. Dudi mengakui, pihaknya memotivasi berikan reward dan cindramata, misalnya jam dinding untuk warga yang taat pajak, serta jauh dari lokasi kantor UPT, serta sangat optimis pada bulan September 2022, target 100% bakal tercapai. Untuk selanjutnya Pak, realisasi 100% sampai bulan kapan? Insya Allah, kalau realisasi Bapenda mungkin ya, untuk 100% itu biasanya di bulan September, Pak Ji. September ya? Jatuh tempo. September ya. Itu antusias masyarakat kan begitu tinggi Pak untuk membayar PBB ya. Ada rewardnya dari Pemda itu Pak untuk penghargaan kepada masyarakat itu yang taat pajak itu Pak? Kemarin rewardnya ada Pak ya. Kita sengaja, bukan ini mas, spontanitas. Jadi yang sangat jauh dari jangkauan bank, misalkan kayak Ciapu sana, jauh. Kita kasih semacam jam dinding gitu Pak, ya dari Pemda. Motivasi apa itu ya? Iya untuk motivasi. Alhamdulillah motivasi masyarakat terpacu gitu Pak. Dari kawasan Langit Soreang Kabupaten Bandung, Liputan Haji Ayipur nama koresponden info burinya yang terpercaya, melaporkan untuk dunia.